Selamat malam semuanya. Malam ini saya akan sharingkan bagaimana kita buat trending page dengan menggunakan tribelio page. Jadi waktu dulu, awal pertama kali saya terjun di dunia digital marketing itu, waktu itu namanya internet marketingnya. Saya mau buat website, itu dimintain budget 5 juta rupiah tahun 2005. Tahun segitu buat website 5 juta mahalnya banget gitu kan. Waduh, nanti dulu deh. Akhirnya di tahun 2005 itu saya buat website itu pakai blog, pakai blogger. Buat landing page itu pakai blogger, waktu pertama kali saya jualan itu jualan madu Sumbawa, terus susu kudaliar Sumbawa itu yang saya jual dulu. Sampai sekarang masih bisa diakses blognya. Ini waktu saya jualan madu dulu. Jadi madu Sumbawa asli, susu kudaliar, minyak Sumbawa, kayak gini aja. Ini saya buat pakai wordpress dulu ya. Tuh ada domainnya, tapi sudah domainnya sudah nggak bisa diakses. Jadi saya cuma panjang produk gini aja, terus kasih harga, kasih keterangan seperti gini aja. Yaudah, itu ini susu kudaliar. Saya pernah kirim madu itu ke Rantau Prapak, dekat tempatnya Pak Willy ya. Amadu Sumbawa kayak gini, saya jualannya kemasan botol plastik. Nah, Fendi Honey, sweet your days, slogannya. Nah, seperti gini. Ini blog itu kan dia postingan-postingan seperti ini apa, kayak kita buat catatan harian gitu. Jadi saya ngakalin bagaimana supaya bisa urut produknya, ya postingannya diatur gitu, supaya bisa urut. Nah, kalau sekarang kita sudah banyak pilihan platform untuk buat landing page. Jadi salah satunya itu ada Trebelio page. Trebelio itu, ini dia platform Trebelio ini ada komunitasnya di sini. Terus ada juga, kita bisa buat komunitas di dalam Trebelio, terus juga bisa jualan produk digital. Ya, ini ada produk, sini ada bisa jual ekos, buku, terus ada produk digital yang lainnya. Dia juga ada program afiliasi. Afiliasi itu, kalau kita mau jualan produk orang lain, kita bisa daftar sebagai affiliate untuk jualin produknya orang lain. Ya, ada tools-tools yang disediakan, ada tools untuk marketing, ya terus ada, kita bisa, tools marketing ini kita bisa buat landing page namanya. Nah, sebenarnya landing page itu apa sih landing page itu? Ada yang belum tahu landing page itu apa? Jadi landing page itu tempat, kalau kita bicara landing page, jadi halaman pendaratan. Halaman pendaratan itu pertama kali orang melihat kita punya link, terus dia nge-klik, dia masuk ke satu halaman, itulah namanya landing page. Jadi landing page ini ada sales page, ya untuk jualan, terus ada untuk lead magnet untuk ngumpulin database, terus ada download page, nah ini, ini macam-macam landing page. Ya, website juga termasuk landing page, cuman website itu ya bedanya dia banyak halaman. Ada home, ada about us, ada contact us, terus ada hour tentang sejarah kita, kayak gitu. Itu website biasanya kayak gitu. Nah, kalau landing page, ya cuma satu halaman biasanya untuk sales page, untuk jualan gitu. Jadi kita buat landing page itu ada rumusnya, ya. Nggak asal buat landing page seperti yang saya buat jualan madu Sumbawa itu, nggak asal seperti gitu. Nah, jadi landing page ini bagaimana orang begitu masuk ke halaman kita, dia melihat, dia baca dari atas sampai bawah, dan di terakhir dia putuskan, yes, saya beli. Itu landing page atau sales page yang bagus, itu seperti itu. Jadi berapa banyak orang yang masuk ke dalam satu landing page, terus dia terakhir mereka baca dari atas sampai bawah, dan mereka klik, beli, transfer, makin banyak yang beli. Dengan landing page, berarti landing page-nya bagus. Konversinya tinggi, ya. Kayak gitu. Jadi untuk buat landing page itu ada rumusnya. Rumusnya itu macam-macam, ada yang namanya AIDKA. AIDKA itu ada, A itu attention, ya attention itu artinya seperti kita lihat judul atau headline. Pertama kali kita baca artikel di website atau di koran, ya. Yang pertama kita lihat kan judulnya. Kalau judulnya nggak menarik, kita skip. Kan seperti gitu. Tapi kalau judulnya menarik, ya kita baca lanjut tuh. Nah, sama landing page juga ada seperti itu. Jadi ada yang namanya rumus AIDKA. AIDKA itu, A itu attention, jadi bagaimana judul atau headline kita itu bisa menarik orang untuk mau baca lebih lanjut. Kalau di website begitu dia masuk ke landing page kita, dia melihat headline-nya sudah nggak menarik, ya langsung close aja. Dia nggak baca lebih lanjut lagi. Nah, yang kedua ada namanya interest. Interest ini itu untuk istilahnya menyamakan persepsi. Seolah-olah kita mengerti masalah orang itu. Jadi kita jualan online itu sebenarnya bukan jualan produk, bukan jualan jasa, tapi kita jualan solusi sebenarnya. Ya, setiap orang itu punya masalah dan bagaimana di interest ini kita membuat dia itu menyadari kalau oh iya ini masalah saya, oh iya ini masalah saya. Seperti gitu. Jadi dalam hatinya dia bilang, ya bener ya ini lagi yang saya alami, ya ini yang lagi saya alami. Nah, itu yang perlu kita tampilkan di dalam landing page kita. Jadi yang pertama A, attention. Yang kedua I, interest. Jadi misalnya kita bilang, turun 7 kilo dalam 30 hari, bebas makan apa saja tanpa perlu olahraga, misalnya kayak gitu. Nah, terus di interest-nya nanti kita bisa bilang, Anda merasa sering ngos-ngosan kalau jalan agak cepat, ini apa, untuk aktivitas agak berat, terus pakai baju nggak bisa keren, misalnya kayak gitu. Jadi tergantung nanti target market yang kita sasar, itu dia interest. Nah, setelah dia dalam hatinya dia bilang, oh iya bener ya, ini masalah yang saya ada hati ya, ini ya bener ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga itu ada namanya D, desire. Desire itu memunculkan hasrat. Jadi memunculkan hasrat untuk dia kepingin beli, itu apa yang kita tawarkan. Jadi di dalam desire ini, kita memunculkan bukan fitur dari produk atau layanan kita, tapi yang kita munculkan itu benefit. Benefit itu apa? Bagaimana produk atau layanan kita bisa membantu target market kita untuk mengatasi masalahnya mereka. Nah, itu jadi dari yang pertama tadi. Ingat, diingat ya kalau mau dicatat silakan. Ya, tapi saya sudah buatkan panduannya dalam bentuk e-book, nanti bakal saya share di belakangnya. Jadi yang pertama, attention. Attention itu harus bisa menarik perhatian. Memunculkan rasa penasaran, buat orang itu ingin baca lebih lanjut. Terus yang kedua, interest. Interest itu menyamakan persepsi, buat dia itu menyadari bahwa dia itu punya masalah. Banyak orang yang tidak tahu masalahnya itu apa. Tapi begitu dia baca tulisan kita, copywriting kita, dia sadar, oh iya ini benar masalah. Nah, yang ketiga, desire. Desire ini untuk memunculkan hasrat untuk dia kepingin punya solusinya gitu, pingin dapat solusinya dari produk atau layanan kita. Ya, jadi di situ kita jelasin. Kita nggak bilang, ini obat bisa, ini produk misalnya saya jualan, contoh misalnya saya jualan CCTV. Saya nggak bilang, ini CCTV bisa angguk-angguk, bisa geleng-geleng, bisa rekam suara, bisa ini itu. Itu fitur. Ya, orang tidak peduli dengan fiturnya. Tapi yang orang peduli itu bagaimana fitur dari produk atau layanan kita, itu bisa ngatasi masalahnya dia, bisa kasih benefit ke dia. Itu yang mereka peduli. Nah, contoh misalnya, kalau tadi kita bilang, oke turun berat badan tadi kita bilang, Anda bebas makan apa saja loh, bahkan tanpa olahraga pun bisa turun 7 kilo dalam 30 hari. Ya, dengan metode yang bakal saya ajarkan di dalam e-book ini gitu, misalnya gitu. Nah, ini kan orang, ini yang saya cari, bisa makan apa saja, tapi tetap bisa turun. Nah, ini, terus caranya gampang lagi. Nah, itu kan menarik. Nah, jadi, itu di situ kita jelaskan namanya desire. Berikutnya, jadi A, itu attention, interest, terus desire. C, ini conviction. Conviction ini meyakinkan. Jadi, membuat dia yakin. Oh, ini tempat yang tepat saya beli di sini. Ini tempat yang tepat orang. Ini yang jelas ini sangat menguasai materi, terus juga misalnya ada banyak testimoni, ada social proof, ya. Terus mungkin ada COD, atau kalau kita jualan produk digital, ada misalnya garansi uang kembali 100%. Nah, ini membuat orang itu lebih yakin. Yes, di sini tempat yang cocok, saya beli di sini. Nah, itu, itu conviction, ya. Yang terakhir adalah action, atau call to action. Jadi, ajakan untuk bertindak. Nah, ajakan untuk bertindak bagaimana supaya orang, tiap sudah baca dari atas, oke, headline-nya menarik, sampai bahwa interest-nya oke, dia nyadari, oh, ini masalah saya. Terus, di bagian desire, dia bilang, oh, iya, ini, ini kayaknya produknya tepat buat saya. Ini yang saya butuhkan, ini. Ini kok, ini dia tahu banget, gitu, ya. Nah, terus conviction, yakin, dia bilang, oh, iya, ini tempat yang bagus untuk saya beli. Orang yang terpercaya, ada grup diskusinya, ada support-nya, ada ininya, ada pelatihannya, ada apanya, semua. Nah, ini tempat yang bagus untuk kita beli. Saya beli, gitu. Yang terakhir, call to action. Call to action itu, ada tiga jurus untuk call to action. Yang pertama, ada namanya urgency, scarcity, greedy, ya. Tiga jurus, ingat. Urgensi itu apa? Urgensi itu untuk memunculkan kedaruratan. Jadi, hanya hari ini, khusus hari ini saja, gitu. Atau kita kasih harga coret, misalnya. Dari 199 ribu dicoret, jadi 99 ribu. Khusus hari ini. Nah, orang itu takut. Takut apa? Takut. Kehabisan, ya. Urgensi. Jadi, urgensi misalnya, kita tulisnya khusus hari ini. Ya, besonya dia buka lagi landing page-nya, tetap aja khusus hari ini. Kan kita enggak bohong, kita enggak bilang besok. Kita bilang juga, atau misalnya, besok mungkin harga naik, gitu. Kita enggak tulis tanggalnya, kan. Nah, itu salah satu untuk menunjukkan urgensi. Terus ada juga countdown timer. Countdown timer itu, waktu itu mundur. Ya, walaupun kita sudah mengerti ya, ini strateginya digital marketer. Tapi kalau kita melihat seperti itu, pasti ada pengaruh juga. Saya bisa cerita seperti gini pun, kalau saya melihat yang seperti itu, juga bisa terpengaruh untuk, wah, harus cepat-cepat beli ini, gitu. Nah, jadi itu sangat efektif. Jadi, urgensi, kedaruratan, harus sekarang. Terus, scarcity. Orang ini biasanya takut kehabisan, stoknya sisa 10 hanya untuk 50 orang, hanya untuk hari ini, gitu ya. Nah, itu, itu scarcity, gitu. Jadi, buat orang itu takut. Scarcity itu orang takut. Takut kehilangan, takut kehabisan, takut harga naik, takut dimarahin istri, mungkin takut, banyak-banyak takutnya. Itu, itu scarcity. Nah, yang terakhir, itu greedy. Greedy itu apa? Orang itu cenderung, biasanya, pingin dapat banyak, ya, rakus. Makanya dibilang greedy. Jadi, sudah dikasih harga coret, masih kita kasih bonus lagi, masih dikasih tambahan ABCD. Makanya, kalau perhatikan, kalau berlending page itu, dapatnya ini senilai sekian, ini senilai sekian, ini senilai totalnya nilainya sekian juta. Tapi, khusus hari ini, coret, cuma bayar, misalnya, 1.299.000, khusus hari ini coret, cuma bayar 129.000 saja. Nah, tapi karena saya lagi ulang tahun, gitu ya, bulan ini, jadi saya kasih harga khusus lagi, cuma perlu bayar 50%. Nah, seperti gitu. Itu kan orang seneng, ya, kayak gitu. Seneng nggak kalau dikasih gitu? Ya, coba komen ayo. Nah, jadi inilah strategi yang, yang, apa, buat lending page itu seperti gitu. Nah, sekarang kita masuk ke masalah teknisnya. Ya, masalah teknis itu, di contoh kali ini, saya buat di Tribel.io. Ya, di Tribel.io kita bisa, yang versi gratis, kita bisa buat dua lending page gratis. Tapi ada keterbatasan, artinya ada keterbatasan komponen-komponen apa saja yang bisa kita pakai, gitu ya. Ya, cuma untuk awal, oke, cukup, gitu. Bisa kita pakai. Ya, nanti ini saya langsung masuk ke Tribel.io-nya, ya. Jadi ini saya langsung masuk ke Tribel.io, ya. Nah, masuknya itu di creator.ribel.io.com, ya. Creator.ribel.io.com, terus nanti login. Kalau belum punya akun, ini coba, belum punya akun, buat akun dulu, ya. Ini karena saya sudah punya akun, ini akun yang gratisan. Jadi saya sudah login memang. Nah, di bagian sini, di creator sini, itu kita bisa upload produk digital. Ya, ini fitur-fiturnya saya jelasin sekilas, ya. Ada, kita bisa buat upload e-book atau e-course, terus ada bisa buku fisik juga, ada digital produk yang lain. Selain itu, kalau kita misalnya nggak, belum mau buat produk sendiri, mau jadi affiliate, ini bisa. Kita bisa jadi affiliate, kita bisa masarkan produk orang lain. Tapi untuk bergabung sebagai affiliate, itu kita nggak bisa langsung daftar di Tribel.io-nya jadi affiliate. Kita perlu undangan dari orang yang sudah jadi affiliate sebelumnya. Ya, nanti saya bakal share bagaimana cara jadi affiliate-nya, link-nya untuk undangan ke affiliate. Tapi affiliate itu dia berbayar 100 ribu per tahun. Nah, menurut saya 100 ribu per tahun itu sangat worth it. Kenapa? Karena banyak pelajaran yang bakal kita dapatkan sebagai affiliate dari Tribel.io, gitu. Nah, ini sekarang Tribel.io itu lagi buat challenge, challenge untuk affiliate jualan produk money magnet, namanya. Nah, syaratnya ya daftar jadi affiliate, gitu. Itu bisa dapat komisi sampai 40 persen. Nanti yang mau jadi affiliate, saya kasih link untuk daftar affiliate-nya. Jadi kesempatan nanti kita bakal diajarin caranya bagaimana sih jalankan affiliate. Nah, ini kan anggap saja kita bayar 100 ribu setahun, tapi pelajarannya banyak, gitu. Ya, itu makanya perlu ikut supaya dapat ilmu lagi. Ya, nanti saya bakal share link-nya, yang minta share link nanti saya kasih. Nah, terus di sini ada marketing, ya ada audien untuk lihat data. Ini voucher management. Voucher management itu kalau yang gratisan kita nggak bisa buat voucher. Ini di-lock. Nah, ya nggak bisa buat voucher, coba saya coba tes dulu. Nah, itu suruh upgrade plan. Upgrade plan ini artinya kita berlangganan dia punya ini, pitch plan namanya. Pitch plan itu kalau saya lihat di sini. Pitch plan, ini landing page. Dia bayarnya 100 ribu per bulan yang paling murah untuk landing page yang berbayar. Tapi di sini saya kasih contoh pakaian gratisan karena kita bisa buat dua landing page gratis, ya lumayan. Jadi, untuk pertama kali setelah masuk di Travelio langsung masuk di tools, marketing, begitu landing page. Nah, setelah masuk di sini, ya kita langsung aja buat landing page. Tulis nama page-nya misalnya apa, panduan landing page misalnya gitu. Ini deskripsinya, step by step menjual. Nah, link-nya ini kita tinggal tulis aja misalnya PLP, panduan landing page misalnya seperti gitu. Link-nya kita bisa buat sendiri, tapi depannya ada muncul tribelio.page.plp atau terserah mau dikasih nama apa supaya singkat, ya saya pakai itu aja. Mulai, setelah mulai, ini gampang sih buat pakai Travelio ini kalau teknisnya nggak susah. Nah, di sini ada komponen, ya ini ada template yang bisa kita gunakan, tapi kalau misalnya, ini saya mulai dari nol aja ya, supaya nggak bingung. Nanti tahu komponen-komponen dulu, ini ada template, ada komponen di sini, ini ada style, nanti kalau mau dirubah-rubah, terus ada setting, ya. Ini setting kan ada di deskripsinya, terus ada meta keyword itu untuk Facebook pixel, ya kalau kita mau taruh pixel. Jadi, kalau beriklan di Facebook, nanti taruh pixel di sini, itu bisa ke tracking, ya. Tapi kita buat landing page-nya itu pakai komponen. Nah, komponennya ada apa aja? Ini kita lihat. Komponen di sini ada text, ada button, social media icon, ada divider, itu yang general. Terus ada media, media ada image, image grid, ada video, terus ini ada commerce, ada instant payment atau course, gitu ya. Ini ada marketing, sign up form, ya sign up form kita bisa dapat data pelanggan nanti, data prospect, kalau misalnya kita pakai, mau cari lead magnet, gitu, ngumpulin lead magnet. Terus ada others, ada ini ada HTML, untuk kode HTML, misalnya untuk social proof yang kita mau taruh di situ bisa, atau countdown timer kita nanti pakainya HTML. Nah, jadi, text, ya tinggal kita pilih aja, kita klik text di sini, dia langsung muncul di sebelah kanan sini. Ya, di sebelah kanan sini muncul, tapi kita ngeditnya di sebelah kiri. Ya, misalnya yang tadi saya bilang tadi, headline, gitu ya. Headline, kita buat headline yang menarik, misalnya gratis, kayaknya. Video panduan landing page, misalnya gitu. Nah, ini tinggal kita, seperti kita main-main di word aja, mau taruh di tengah, terus ini mau dibuat heading 1 agak besar, atau kalau kebesaran misalnya heading 2, gitu. Ya, terus warnanya mau diganti, masuk di setting sini, ini text color, bisa diganti, misalnya mau diganti warna merah, ya tinggal gini aja. Terus background color ini kan putih, background color ini di-onkan, asalnya mati, bisa di-onkan, terus mau diganti warna, misalnya saya mau ganti warna kuning, gitu. Ya, ini kita coba-coba aja, jadi nanti silakan sesuai selera, gitu ya. Font-nya mau pilih, font-nya misalnya mau pakai yang mana, ini tinggal dipilih Roboto, misalnya, atau font yang apa, misalnya Oswald, nah ini bisa, kalau sudah, oke. Ya, ini tinggal kembali lagi ke content, mau pakai yang besaran, heading 1, bisa, gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu, terus kita bisa tambah komponen lagi, kalau tambah komponen itu bisa lewat sini, atau dari sini langsung bisa. Ini bisa kita ganti nama komponennya, kita bisa, supaya misalnya nggak bingung ya nanti, kita tulis aja di sini misalnya. Headline, gitu. Jadi kita tahu, oh itu headlinenya, ya. Nah, terus tambah komponen bisa lewat sini, misalnya saya mau nambahkan apa, image media. Ya, tambahkan image. Nah, ini tinggal kita masukkan aja gambarnya ini, dari sini. Kita klik di sini. Nanti dia minta upload dari komputer, gitu. Saya carikan gambar dulu, ya. Ini saya kasih contoh aja, saya ambil gambar sembarang, ya. Dia uploading, terus ini bisa di crop, mau model square atau model ini, ya. Ini mau diukur seberapa tampilannya, gitu. Tinggal kita save aja. Nah, dia langsung tampil seperti gini, untuk gambar. Gambar ini, kita bisa kasih link. Misalnya, kalau orang klik gambar ini, dia langsung klik check out. Ini tinggal diisi aja URL-nya di sini. Misalnya saya isi yang ini, ya. Isi aja. Jadi begitu gambarnya diklik, dia langsung masuk ke halaman yang situ tadi. Nah, itu sudah elemennya gambar. Yang berikutnya, apa lagi? Misalnya text, ya, text. Text tinggal kita add komponen aja. Add komponen, terus isi lagi text, gitu. Nah, ini diganti apa, misalnya. Pelajari, misalnya, gitu ya. Cara buat landing page yang menjual, gitu. Misalnya, kayak gitu. Oke, terus ini font-nya mau dibuat kecil, gitu. Bisa. Ya, atau gini. Nah, oke. Eits, kok hilang. Cara buat landing page yang kal, misalnya, gitu. Oke, nah, ini sudah. Nah, yang berikutnya kita mau tambahkan apa lagi? Misalnya, ini add komponen lagi. Dia mainnya seperti gitu. Marketing, sign up form, misalnya. Nah, ini disini isi nama, email. Kita mau tambah lagi nomor WA, misalnya, disini bisa, ya. Nomor WA. Mau diganti namanya disini, ganti. nomor WhatsApp. Gitu, ya. Ini nama. Ini, kalau mau kita, ini email, biasanya kan, kalau sekarang, email, terus, apa, nama sama nomor WA, gitu ya. Ini phone number kita ganti, misalnya. Ya. WhatsApp. Oke, nah, seperti gini. Terus, ini tulisannya. Nah, ini let's keep in touch, itu bisa kita ganti. Misalnya, akses sekarang, misalnya gitu. Terus, akses sekarang sebelum ditutup, misalnya, ya. Ini subscribe, terus redirectnya. Setelah orang nge-klik data, dia diarahkan kemana, gitu. Nah, ini kita bisa masukkan, misalnya, yang ini tadi kita ambil. Ya, ini tergantung mau diarahkan kemana, gitu ya. Setelah orang setelah orang ngisi data, dia diarahkan ke ini, misalnya. Oke. Nah, ini jadi ada beberapa komponen sudah. Yang pertama, head a text, terus image, habis gitu, text lagi, terus sign up form, ya. Seperti ini. Nah, setelah jadi, gini, kita langsung klik publish aja. setelah habis, ini bisa kita hilangin untuk melihat link-nya, ya. Jadi, jadinya seperti gini, nanti. Tuh. Ya. Ini kalau kita silang, di sini langsung link yang tadi kita buat. Tuh. Rebellio.page slash plp, gitu. Nah, seperti gini, kira-kira buat landing page itu kayak gini. Nah, itu coba diakses. Mau diisi datanya, boleh. Saya kena kirim di kolom chat. Ya, intinya sih, satu, artinya, kalau ingin bisa nguasai semua ini, dia punya komponen, bagaimana itu, ya, otak atik, ya, harus klik sana-klik sini, trial error, salah, gitu. Nanti kalau sudah, ngerti ya, dicoba semua komponennya satu-satu. Ini kan enggak, kalau lihat sekilas ini kan gampang kan buat landing page, ya. Enggak susah, ya. Ya, gimana, masuk mono, ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ini saya kasih basic. Yes, silakan. Mas, saya biasa pakai kanva untuk landing page, website, ya. Permasalahan saya itu, hasil website itu kan pengen supaya tampil di Google, gitu, ya. itu di index, di index sama Google, gitu maksudnya. Ya, ada kesetitan situ. Apakah di trobelo ini, apa kelebihan daripada di kanva, gitu ya. Apa bisa itu, seperti kita membuat blog, gitu, diketik langsung muncul, gitu. Oke, jadi, kalau kita mau landing page kita bisa di ax, bisa tampil di pencarian Google, itu ada namanya strategi, yaitu search engine optimasi. Search engine optimasi, itu artinya biasanya optimal di mata mesin pencari, kayak gitu. Bahasa Indonesia, kayak gitu, gampangnya. Jadi, misalnya contohnya gini, saya bahas tentang diet, atau tentang cara menurunkan berat badan, gitu ya. Jadi, kan orang biasanya nyari di Google, itu ketika-keta kunci, kan? Misalnya, cara menurunkan berat badan, atau diet tanpa obat, atau apapun. di dalam website kita, di dalam landing page kita, itu harus sering-sering pakai kata kunci itu yang bakal dicari sama orang. Seperti gitu, Pak. Jadi, kita nyari sendiri itu. Atau tadi ada alat untuk bisa tampil itu pakai apa itu? Alat untuk apa? Ya, kan saya biasanya pakai kanva, udah kasih nama, gitu. Itu kalau dicampilkan susah ya. Kalau di Sobelo itu bisa nggak? Biasanya saya membuat landing page tentang apa, gitu ya. Saya ketik supaya lebih mudah dicari di Google, gitu loh. Itu pakai apa? Kalau di untuk link-nya maksudnya? Ya. Kalau link-nya pakai Bitly aja bisa. Eh? Pakai apa? Bitly. Ya, di Bitly nggak muncul. Kalau diketik kan nggak muncul. Misalnya, saya membuat landing page jualan sabun. Kalau misalnya sabun apa muncul gitu loh. Itu gimana caranya? Kalau itu agak susah, Pak. Soalnya kan begini, ya, dalam satu hari ada berapa banyak landing page baru yang berkunculan. Nah, itu yang pertama. Ya. Bagaimana caranya kita bisa tampil di depan? Karena saingan kita ini banyak, gitu. Ya. Nah, jadi agak susah memang kalau kita mau seperti itu. kecuali kita beriklan di Google. Nah, itu dia. Kalau kita beriklan di Google, ya itu bisa-bisa saja. Kita muncul di halaman depan pencarian Google. Ya. Kalau di Google itu sama juga kayak kanva juga. Kita harus membagi link. Sama. Ya, sama. Jadi kita membagi link kita gitu ya. Supaya bisa dibaca orang. harus begitu gitu. Ya, betul Pak. Makanya kalau supaya kita bisa dikenal orang sekarang kan jamannya sosmed. Artinya jamannya sosmed itu ya. Kita harus buat ini. Kita harus buat link ya. Buat apa? Harus registrar link di sosmed. Kalau enggak gitu orang enggak ada yang tahu kita. kanva gitu. Jadi seperti ya. Ya di Sobido itu kelebihannya apa dengan kanva? Kalau saya kanva kan banyak fungsinya ya. Setelah satu saya menggunakan website itu. Kelebihannya apa di Sobido dengan kanva? Nanti gini. Saya belum pernah pakai kanva untuk buat website. Saya biasanya pakai WordPress terus pakai ini nanti Pak Submono bisa coba sendiri itu. Dicoba pakai Trebelio kan daftarnya gratis. Pakaian gratisan dicoba ya. Ya kalau di kanva itu gratis untuk untuk tampilkan di website kan cuma ada lima kali ya. Kalau di Sobido berapa kali gratisnya? Dua. Dua kali ya. Dua ya. Lalu itu kalau bisa untuk menjadikan akun kita jadi premium gimana ada cara yang lain gak selain yang ada di aplikasi itu. Kalau di apa di kanva itu ada grup ada macam-macam sehingga harganya murah ya. Kalau di Trebelio itu ada page plan namanya itu paling murah dia 100 ribu per bulan. 100 ribu per bulan ya. Kalau di kanva itu kan 200 ribu untuk lifetime. Kalau siapa saya pakai itu juga ya. Oh ya. Lifetime oke lah lifetime-nya. Iya makanya saya udah coba untuk tiga bulan ini aman-aman aja di tanpa itu lifetime-nya itu. Oke. Kalau di Trebelio itu 100 ribu per bulan ya. Itu ada resmi ya? Ya 100 ribu per bulan resmi. nggak ada bajakan. Dari aplikasinya ya. Kan biasanya dari biasanya dari pihak ketiga itu kan ada yang murah-murah itu ya dibanding harga cuma 20 ribu 30 ribu gitu ya. Ya. Nanti dicoba aja Pak Sukman artinya kan mau dicoba ya. kalau sudah biasa pakai di Canva dicoba pakai di Trebelio nanti kan bisa tahu sendiri plus-minusnya apa gitu ya. Terus ada tutorial Trebelio yang ada nggak? Bisa ngasih informasi tutorial mungkin di YouTube atau di mana channelnya? Untuk buat landing page-nya? Ada. Untuk buat landing page Trebelio tutorialnya mungkin pernah dibuatkan sih mungkin ya. mungkin punya juga tutorial bisa saya belajar ini. Emang ini tutorialnya ini ya webinar? Ya maksudnya yang sudah jadi udah lengkap gitu dari A sampai Z gitu. Oh kalau itu kita buatkan e-course nanti. Ya. Buat e-course buat banyak kalau itu yang lengkap. Biasanya belajar ini kan juga dari YouTube aja belum pernah belajar cara itu. kalau yang kulitnya doang kan dibuatin webinar gini free. Nanti kalau yang lengkap detail segala itu kita buatkan e-course tuh Pak. Iya ini kalau di selangka di sini ya cuma dapat kulitnya doang. Iya tapi minimal intinya sih kalau kita kalau kita bicara masalah teknis ya harus utak atik sendiri itu intinya. Mau ikut kursus yang berbayar kita sudah buatkan detail step by stepnya tapi gak pernah utak atik ya gak bakal bisa gitu. Iya tentu kita jadi kebetulan tanpa kebetulan pas ada proyeknya jadi bisa gak usah nanti kalau gak ada proyeknya juga gak bisa-bisa. Siap. Itu nanti saya pembeliannya untuk yang 100 ribu bisa kasih linknya dan mau coba sebulan itu. Bisa Bisa Pak Sukmono mau jadi kreator biasa kalau jadi kreator itu nanti ini aja langsung masuk ke kreator tidak perlu undangan kalau itu kecuali Sukmono mau jadi affiliate mau jadi affiliate mau masarkan produk-produk yang ada di Traverse City itu perlu undangan. Ya saya keperlunya untuk belajar dulu saya di di kanpai itu gak tahu saya saya user aja untuk pemakaian kebetulan ada yang membutuhkan bisa jadi uang aja gitu. Saya kasih linknya kalau misalnya mau coba-coba buat buat ini ya buat landing page ya kreator ini saya ketik di kolom aja kreator dot tribelio dot tribelio saya kan ada di grup ya kita ada di grup siap ada lagi yang mau tanya yang lainnya yaudah terima kasih mas Wendy terima kasih mas Sipono sehat selalu pak amin jadi simple ya buat landing page sekarang ya pakai tribelio gitu kan tinggal add component add component jadi dia gitu ya intinya harus otak atik harus sering-sering praktek nah kalau untuk bagaimana misalnya membuat copywritingnya menyusun copywriting dari attention interest terus desire conviction call to action itu saya sudah buatkan panduannya dalam satu e-book judulnya itu step by step membuat landing page yang menjual gitu ya nah jadi kalau di Traversity itu harga resminya saya taruh Rp99.000 tapi khusus yang ini karena ada yang request ini jadi saya kasih ini linknya ya ada discount saya kasih discount Rp40.000 jadi cuma perlu bayar Rp59.000 saja gitu gak perlu ngisi kode voucher lagi langsung klik link di situ untuk check outnya jadi dia sudah langsung ada potongan Rp40.000 jadi harganya jadi Rp59.000 ada yang mau ditanyakan lagi satu hal Pak Fendi kalau landing page yang di Tribelio ini tidak menggunakan Elementor Pak ya sama aja mirip sebenarnya kalau Elementor itu kan dia nempel di WordPress jadi kita sewa WordPress dulu baru plugin Elementor nya dimasukkan ke WordPress kalau sudah pernah pakai Elementor pasti tahu bagaimana kan sudah sudah biasa itu kan Elementor juga elemen-elemennya kita klik and drag kan ya mirip sebenarnya landing page itu gak perlu terlalu ribet artinya gak perlu terlalu hebat gitu yang penting ya itu tadi copywriting nya bagaimana gitu copywriting nya bisa buat orang baca dari atas sampai bawah dan dia klik beli itu yang lebih utama sebenarnya walaupun cuma kita pakai elemen text aja text gambar text gambar text gambar udah kayak gitu aja gak ada masalah yang penting konversinya tinggi gak perlu harus animasi gak perlu harus ini itu oh iya satu lagi saya tunjukkan kalau mau nambahkan video ya nambahkan video disini nah ini kalau sudah kayak gini kan ini kita kita mau nambahkan sesuatu misalnya video gitu ya ini masuk di komponen lagi add komponen terus disini ada media nah ini video kita masukkan video tinggal masukkan aja linknya gitu link video misalnya yang ambil dari youtube oke kita ambil dari youtube misalnya misalnya yang ini aja deh kan sembarang aja ini buat contoh aja ya copy link address tinggal masukkan kesini aja paste sudah langsung muncul videonya disini tuh ya kan judulnya mau ditulis apa silahkan diganti judulnya disini terus deskripsinya silahkan diganti jadi ini videonya sudah langsung bisa di play nanti terus ya tinggal di publish lagi aja publish yes ya nah countdown timer bagaimana countdown timer kalau di elementor itu kan countdown timer itu yang ini premium ya harus berbayar ya kan nah kalau di kita di trivelio itu kita menggunakan timer kita bisa pakai chat GPT mau saya dimukan oke mau siap siapa lagi yang mau saya dimukan buat countdown timer pakai chat GPT nah kita langsung buka aja chat GPT chat GPT ini keren bisa buatkan kita kode HTML gitu ya chat GPT ya kita login aja ya kalau belum pernah login login aja pakai Gmail aja ya ini login pakai Gmail ya gak repot kita langsung ketik aja disini tolong buatkan kode HTML untuk countdown timer ya misalnya 5 jam 5 jam warna warna merah posisi vertical posisi center misalnya gitu ya ini kita tinggal kasih gini aja enter tuh dia langsung buatkan kode HTML nya ini kita gak usah repot lagi ya kayak gini saya juga gak ngerti kok deh HTML nya bagaimana buatnya tidak oke oke nah oke ini sekarang kita langsung ambil aja copy code disini copy code tidak terus add component kita pakai yang others disini HTML let tinggal paste aja kodenya jadi tuh udah kan publish yes kita lihat countdown timer ya nah jalan ya gampang simple teknisnya ya nah ini countdown timer ini salah satunya untuk menampilkan urgency jadi waduh tinggal 5 jam lagi sebentar lagi habis nih perumunya nih harus cepet-cepet gitu nah ini dia pakai countdown timer salah satu caranya tadi yang saya bilang call to action nya untuk memunculkan urgency scarcity greedy itu pakai countdown timer salah satunya jelas sampai sini yang ingin menyusun copywriting untuk landing page nya mulai dari tentukan target market terus pain dan gain nya dan target market nya untuk kita bisa susun copywriting nya di landing page ini saya sudah sediakan panduan step by step membuat landing page yang menjual dalam bentuk e-book nah untuk hari ini saya kasih itu harga resminya 99 ribu tapi khusus hari ini discount 40 ribu jadi sisa 59 ribu nah ini 97 ribu ya jadi nanti kalau misalnya pakai kode voucher yang saya kasih link check out yang saya kasih di kolom chat ini begitu dia masuk di sini itu otomatis sudah langsung ada potongan 40 ribu nah ini jadi ini sudah di apply otomatis jadi 57 ribu ya tinggal nanti login pakai akun yang sudah punya akun login pakai akun yang belum punya akun ya bisa buat dulu nanti isi nama email tulis email lagi terus nomor WA ini pembayarannya mau lewat virtual account atau credit card atau key risk atau apapun bisa nah ini sudah ada kode vouchernya di sini jadi ada potongan 40 ribu bisa 57 ribu itu nanti tinggal di centang buy now lanjutkan check out itu aja nah satu hal pak saya boleh tanya ini terakhir saya sambil ini tadi bapak jelaskan sekarang saya kutak-kutak-kutak-kutak ini pak rupanya link ini waktu create landing page kan ada site name pak ada deskripsi deskripsi atau penjelasan link ini saya kesulitan linknya maksudnya link ambil dari link kita pak enggak kita tulis sendiri linknya itu kan tadi yang saya kasih contoh saya kasih nama plp gitu aja trybelio.page oh iya iya itu kita buat sendiri yes buat sendiri harus sesuai itu pak enggak enggak terserah terserah mau pakai nama pacarnya boleh nama istrinya juga enggak masalah terserah jadi ini di sini sebentar ntar saya setunjuk lagi ini di setting ini setting ini kan ini kita isi nih misalnya ini kan enggak bisa dihapus kelihatan ya ini kan enggak bisa dihapus yang trybelio.page nya belum pak bapak belum tampilkan pak ini sudah muncul gak ini ini layar saya sekarang sekarang baru-baru mulai muncul pak sudah muncul ya ya di setting terus ini linknya ini bisa mau buat sendiri jadi apa terserah mau buat pokoknya yang belum ada di trybelio bisa kita pakai ini kan saya buat singkat aja saya tulis PLP panduan landing page kayak gitu kan ya jadi enggak gak usah panjang-panjang mau buat misalnya panduan terus pakai ini landing page ya bisa-bisa saya di link ini gak bisa saya klik pak di site bisa saya tulis isi dan description bisa saya tulis pak kalau link gak bisa saya klik itu yang bisa diganti cuma ini aja trybelio.page nya gak bisa diganggu pak willie oh yang link ini pak ini yang ada tertera memang trybelio.page ini gak bisa siap nih coba nih mau saya hapus kan gak bisa memang dia tetap ada jadi tinggal tambah belakangnya aja di garis miringnya itu tambah belakangnya udah oh iya garis miring yang sampai itu apa di linknya langsung aja setelah trybelio.page garis miring ya diisi aja memang itu gak bisa dihapus ini saya mau coba hapus gak bisa kecuali kita pakai custom domain custom domain saya mau hosting jadi itu tadi setelah slice itu terserah mau ketik apa aja pak terserah mau nama pacarnya boleh mau nama apapun boleh dia berapa karakter itu pak nanti gak ada gak ada pembatasan karakter ya jangan terlalu panjang juga kalau nanti kan orang itu waduh apa ya namanya lupa gitu dia gak ketemu lagi kalau saya kayak link yang saya kirim ke WA itu kan besok orang mau cari lagi kan susah jadi sesingkat mungkin lebih bagus gitu makin singkat makin bagus jangan banyak betul pak sudah bisa pak udah bisa ya udah bisa betul ya 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 thank you pak thank you pak udah bisa thank you oke nah itu kalau yang pengen belajar copywriting nanti kita akses ke ebook saya mau saya kasih diskon 40 ribu jadi sisa 57 ribu selamat seterah semuanya selamat malam ya terima kasih ya sudah hadir oke semoga sehat selalu mimpi indah habis sebetulnya dengan segar sampai akhir Pak Ben oke siap sampai ketemu ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati